Intro Selamat petang, salam jetra, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Isu pada kali ini mendapat liputan dan mendapat perhatian komen daripada netizen yang pelbagai Namun demikian ia lebih kepada berbentuk panas Ini apabila mereka mengaitkan permohonan pembangkang supaya mahu kerajaan mengiktiraf kabinet bayangan Dan menuntut elaun bulanan 5 ribu ringgit bagi setiap menteri ataupun pemegang portfolio dalam kabinet bayangan tersebut Akhirnya netizen balas sebalik dan mereka sekolahkan pembangkang tersebut Mereka kata, nomor 1, ramai netizen kata, di saat rakyat di dalam kesusahan, dalam kesempitan dari segi ekonomi dan taraf hidup Kata mereka sibuk pula pembangkang nak minta, minta lagi elaun bulanan Mereka kata, tak cukupkah dengan gaji dan elaun bulanan yang diterima sebagai ahli parlimen Anda pasti tahu, ahli parlimen di mana-mana blok sama ada pembangkang atau kerajaan Dibayar elaun harian di parlimen, dibayar elaun bulanan dan dibayar elaun-elaun lain lagi yang amat-amat mengliurkan Memang banyak Tapi, tak tahulah kenapa mahu lagi kerajaan iktiraf kabinet bayangan ini dan tuntut pula elaun bulanan 5 ribu ringgit seorang saudara Ini memang mengejutkan dan pastinya membebankan Kedua, netizen menyokolahkan pembangkang dengan perkara kedua Kata mereka, Anwar Ibrahim sendiri tidak ambil gajinya sebagai ahli parlimen selama sejak beliau menjadi perdana menteri Tapi, dia tidak ambil, Anwar Ibrahim bukan elaun parlimen, dia tidak ambil gaji perdana menteri Untuk membantu rakyat, meringankan belanja rakyat dan meringankan belanja negara Bagi memulihkan ekonomi negara Ini pula pembangkang, tiba-tiba muncul Nak pula iktiraf kabinet bayangan dan tuntut pula elaun bulanan 5 ribu ringgit, kata netizen Mereka banding keikhlasan Anwar Ibrahim dalam memulihkan ekonomi negara Dengan keikhlasan pembangkang yang mahu kabinet bayangan ini Yang ketiga, itu kedua Yang ketiga ialah, netizen membandingkan tindakan kerajaan Semua menteri, menteri yang ada dalam kementerian di kabinet Anwar Ibrahim Anda sudah tahu bahawa mereka telah dipotong gaji Kalau tak silap dia 20% atau 30% Telah dipotong gaji Mereka sanggup dan bersetuju dipotong gaji bagi menyokong Tindakan Anwar Ibrahim mau memulihkan negara kita Dan mau mengurangkan perbelanjaan untuk membayar gaji-gaji mereka Karena Anwar Ibrahim tahu Dengan gaji elaun sebagai ahli parlimen Sudah cukup untuk mereka Dan gaji sebagai menteri dikurangkan Jadi dengan tindakan itu, kata netizen Orang nak kurangkan gaji, anda pula Minta gaji, kata mereka Nak buat apa pula Inilah, mereka mengecam habis-habisan Permohonan pembangkang mahu Supaya kerajaan mengiktiraf kabinet bayangan Dan tuntut bayangan bulanan Tuntut elaun bulanan 5.000 ringgit tersebut Saudara-saudara, bukan saja netizen yang tidak bersetuju dengan perkara itu Bahkan para penganalisis politik ekonomi juga Menganggap bahwa anggota kabinet bayangan tidak perlu dibayar elaun Kata mereka, anggota kabinet bayangan itu tak perlu diberi elaun Pemberian elaun kepada kabinet bayangan Dan yang diwujudkan pembangkang Tidak sesuai dilaksanakan Terutama ketika negara masih berdepan ekonomi mencabar Kata penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Prof. Madya Dr. Mazlan Ali Beliau berkata, pemberian elaun kepada kabinet bayangan itu Akan memberi kesan kepada perbelanjaan kerajaan Dan uang serta cukai rakyat Katanya, pemberian elaun itu bukan keutamaan Terutama dalam keadaan ahli parlimen pembangkang Masing-masing mendapat elaun dan saran Mencukupi bagi menjalankan tugas Mereka yang mendapat saran ini bertanggung jawab Menjalankan tugas sebagai institusi Semak dan imbang Baik bertindak bersendirian Atau berkumpulan seperti kabinet bayangan Katanya Itu tanggung jawab mereka Yaitu ahli parlimen pembangkang Dan tidak perlu diberi elaun tambahan RM5,000 sebulan Pemberian elaun itu memerlukan perbelanjaan besar Belum lagi ditambah peruntukan Mengganjikan pegawai penyelidik Yang sebenarnya tidak perlu Kerana ahli parlimen perlu membuat kerja rumah sendiri Dengan elaun bulanan sedia ada Katanya kepada BH hari ini Sebelum ini Projek kestabilan dan accountability untuk Malaysia Projek sama menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengiktiraf Kabinet bayangan pembangkang Dengan diberi elaun bulanan RM5,000 Tanpa pencen caruman kumpulan wang simpanan pekerja Dan imbuhan lain Langkah itu bagi mengikut amalan yang dibuat Di negara demokrasi berparlimen matang Seperti United Kingdom, Australia, Kanada dan New Zealand Gerakan itu juga mahu menteri dalam kabinet bayangan Untuk mengangkat sumpah Sebagai pembangkang setia di hadapan yang dipertuan agong Mazlan berkata Di negara ini hanya ketua pembangkang diberi kemudahan elaun Selain mendapat pejabat dan kedudukannya Setara menteri kabinet Dalam keadaan ekonomi negara yang mencabar Kerajaan perlu lebih berhemah dan mengutamakan keperluan rakyat Katanya Kami selalu, Perikatan Nasional PN Mengumumkan lima ketua portfolio baru Dalam kabinet bayangan Bagi menyelaraskan pengurusan gabungan itu Sebagai pembangkang di parlimen Ahli parlimen PAS Kemaman Datu Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar Dilantik ketua portfolio pengajian tinggi Manakala ahli parlimen PAS Bacok Syahir Sulaiman sebagai ketua portfolio ekonomi Sementara itu Ahli parlimen PAS Tangga Batu Bakri Jamaluddin Dilantik ketua portfolio perdanaan dan komoditi Manakala ahli parlimen PAS Al-Usetar Afnan Hamimi Taib Az-Zamuddin Sebagai ketua portfolio belia dan sukan Turut dilantik ahli parlimen bersatu rompin Datu Abdul Khalid Abdul Lah Sebagai ketua portfolio peralihan tenaga dan daya guna awam Saudara-saudara sekalian Ada lagi yang mengatakan bahwa Kabinet bayangan yang dikata-katakan ini Sebenarnya Mungkinkah hanya sebagai Wayang politik Ini kata mereka Bagi mengelabui mata para penyokong Pembangkang yang kini mula tidak meyakini Pembangkang Mungkinkah dengan lantikan seperti itu Dan pengiktirafan seperti itu Nanti boleh diputar belit pula Diputar alam pula Mengatakan mereka telah naik menjadi kerajaan Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Kita jumpa lagi Bye-bye Terima kasih telah menonton!